Selanjutnya, 4 hari jelang pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, mengepas baju dinas baru mereka pada kamis pagi. Nah, dalam sesi pemotretan, Sandiaga Uno pun sempat melakukan pose yang tidak biasa. Seperti apa kira-kira? Kita lihat sama-sama. Ada yang unik saat wagup DKI Jakarta terpilih Sandiaga Salahudin Uno melakukan sesi pemotretan pada kamis pagi 12 Oktober di Jakarta Selatan. Dengan pakaian dinas upacara lengkap, wakil gubernur, Sandiaga kembali memametkan jurus bangau terbang. Jurus yang sama kerap dipametkan Sandiaga saat berkampanye, seperti yang dilakukannya saat kampanye pilkada 29 Desember 2016 di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Saat itu Sandi berada di tengah jembatan yang tersusun atas enam bambu terikat. Sandi pun mempraktikkan jurus bangau, sebuah momen yang langsung viral kala itu. Pengepasan baju dan pemotretan adalah bagian dari persiapan upacara pelantikan. Gubernur terpilih, Anies Baswedan pun mengaku akan mengikuti semua yang disiapkan protokol dari Pemda, mulai dari penjahit hingga bahan pakaian sesuai dengan aturan. Sementara terkait pelantikan, Senin mendatang, Sandiaga mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan berharap pelantikan berjalan normal. Kiting dan pemotretan, dan ini buat saya pribadi pertama kali pakai-pakaian seragam, pakai baju dinas. Mudah-mudahan menjadi motivasi nanti untuk bekerja lebih keras lagi. Normal aja, rutin, olahraga, tidur yang cukup, banyak dong. Anies dan Sandi akan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo di Sana Kepresidenan Jakarta, Senin 16 Oktober mendatang.